Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Selamat sore guys Jumpa lagi dengan mas Eko ofisial guys Gimana kabarnya semoga baik-baik saja dan sehat selalu guys Salam susah semuanya buat teman-teman dimanapun kalian berada guys Pada sore hari ini mas Eko mau ngusung gabah guys Jadi tadi pagi ya nak ngerek gabah nak drep Oleh dapat pacak guys empat goni Dan mari kita sebelumnya ya Sebelumnya kita lihat dulu disini ya Disini ada kebun dari mas Eko sayur Kita balik dulu guys Ini ada sedikit kebun dari mas Eko ofisial guys Itu kebun sayur Ini ada sayur terong Yang kemarin sudah dipetik ya Di sayur buat ditumis Kemarin Dan ini masih kecil-kecil guys terong ya Memang gue yang mau Apa numis-numis terong boleh datang kesini ya Dan juga ini ada kacang Dan ini kacang panjang Masih segar Kemarin juga sempat sudah dipetik ya Ini buat 08 Oh enak guys Buat nasi goreng Mantap ini 08 nya Ada apa Kacang-kacang dan kacang panjang Dan juga disini ada jagung guys Jagung Jagung disini juga Buat ini sayur ya Jagungnya guys Buat sayur Seperti ini Bisa disayur Juga bisa direbus Jagungnya Ini Di rumah sudah Metik ya Untuk direbus Nanti bisa direview juga Nanti sore ya Posisi sekarang masih direbus sama bapakku Ini jadi seperti itu guys Ini masih kecil-kecil ya Ini namanya Jagung hibrida Jagung untuk sayur guys Disini juga ada tomat Tapi sayang ya Kurang air guys Disini guys Nah Bisa dilihat Kering ya Tomatnya mati Ini dikarenakan Kurang air Karena airnya Tidak ada guys Tidak ada hujan Tidak ada air Disini Nunggu hujan Tidak hujan Hujan Semalas Temen Temen Ngelek bom Ngelek pakan Dung guys Ini kacang lagi Ini jagung Timun Ini timun Ini kangkung Ini kangkung Kangkungnya sudah habis Kangkungnya sudah habis Gambas 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 Pestuwa ini Pisangnya Gede-gede guys ya Pisangnya Ini matang Ngebet ini guys Pisangnya Jadi seperti Sekilas tentang Perkembunan sayur Saya guys Kampung Jadi untuk masalah Masak sayur Sayur itu Tidak susah Kalau di kampung Tidak perlu Beli di toko Cukup nanum Sendiri Secukupnya Sudah bisa Dibuat sayur Itu guys Babahnya Babahnya itu sama Itu satu Jadi empat Ini ada tiga Ini ada tiga Dan itu satu Jadi empat Karung Oke langsung saja Kita Angkat Terus kita Usungi guys ya Apa bahasa Indonesia Usungi Kita angkat Langsung kita Bawa ke sana Ke rumah Nanti besok Dijemur Biar kering Ya Walaupun Segini Luasnya Cuma dapat Empat Karung Tapi Tidak apa-apa Karena Untuk Pengolahan Lahannya Cuman Separuh Seperti ini Ini kan Tidak digarap Yang digarap Kan itu Cuman Separuh Karena Diambil dari Tempat-tempat Yang agak Becek Seperti ini Yang itu kan Enggak Separuh Nah Cuman Separuh Separuh Terus Untuk Mengangkat Gabah Sabu Bon Ini diperlukan Sabu Guys Kenapa Harus pakai Sabu Karena kita Waktu Mengangkat Itu Pakai Tenaga Perut Jadi Jadi harus Perutnya harus kuat Dan juga Tulang punggungnya Harus kuat Jadi Harus ikat Seperti ini Sabu Sabu Kalau tidak pakai Sabu Bahaya Langsung Kita angkat Kita bawa ke Depan rumah Sana Guys Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Oke guys Yang tiga Sudah sampai Di rumah Sana Dan sekarang Kurang satu Nah Itu Berada di bawah Nah Di selah ini Juga Mas Eko Istirahat Sejenak Di bawah Kubung Ini guys Untuk Mengambil Udara Yang sejuk Di Persawan Nanti Tinggal satu itu Langsung kita Balik Ke rumah Ke rumah Sudah selesai Sudah selesai Angkat 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 Tadinya ya Kita Angkat Kita bawa pulang Terus Terus Kameranya Ini kameranya Taruh sini saja Kita langsung kita angkat Terus 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 They said As kita bawa ya langsung naik ya sehariannya naik kita balik laik akhirnya seharian naga naga nah naga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa